Hari ulang tahun ke-73, Pemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018 dalam suasana tertib, aman, dan hikmat. Peserta upacara yang saya hormati, Bulan Agustus tahun 2018 adalah bulan dan tahun yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena selain bertepatan dengan momen peringatan 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga menyambut Ajang Asyangin ke-18, di mana Indonesia dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah setelah 56 tahun. Pada perayaan 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, terdapat dua tema utama yang bersinergi, yaitu energi dan kerja. Tema energi diambil dari identitas Asyangin ke-18, yaitu The Energy of Asia. Sementara tema kerja merupakan cermin semangat dan upaya pemerintahannya sekarang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Diangkat tema energi dan kerja pada perayaan Bud Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, terinspirasi dari kata kerja, yang berarti adanya pergerakan aktif, dan kata energi yang berarti tenaga atau daya untuk bekerja, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia agar tercipta semangat dalam bekerja bersama, membangun negeri serta semangat dan optimisme untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi dunia. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, ada dua perspektif yang berbeda dalam memaknai kemerdekaan sebelum proklamasi dengan kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia menuju 1945 melihat kemerdekaan selain sebagai hak segala bangsa, juga proses membelaskan diri dari tirani penjajahan dan kolonialisme. yang tak berberi kemanusiaan. Selama beratus-ratus tahun kita perjuangkan, baik yang parsial dan kedahirahan, maupun yang simultan terstruktur dan masif, sehingga kemudian kita tiba pada ide satu nasional yang menjangkau salang sampai merokeh, dan bahwa nasional ini mesti berdekali dan menjadi tuan atas diri sendiri. Ide merdeka pra-proklamasi adalah pembebasan, melepaskan cengkeraman dari para penjajahan. Memaknai kemerdekaan pasca proklamasi yang setiap tahun kita peringati dan rayakan, tentu berbeda dengan generasi sebelum proklamasi. Proklamasi dengan kata lain hanya mengantar pada gerbang pembebasan itu, pada pintu masuk kemerdekaan yang hakiki, dan sejalan dengan hak kemanusiaan kita. Setelah itu adalah pekerjaan rumah yang besar. Perjuangan nyata yang dihadapi selanjutnya adalah menjaga kestabilitasan politik dan keamanan dalam negeri, membebaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, membebaskan diri dari keterisolasian, membebaskan diri dari ketimpangan dan ketidakadilan sosial, serta membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing. Meskipun bukan menghadapi musuh yang sama, setiap generasi punya perjuangan sendiri di dalam memanai kemerdekaan ini. Kongkat estafet perjuangan tersebut akan terus berlanjut sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Perjuangan itulah yang sekarang kita sebut dengan pembangunan. Perjuangan mengisi kemerdekaan itu dengan membangun di sekala bidang dan aspek kehidupan. Pembangunan manusia seutunya dan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan semangat. Semangat dalam memanai kemerdekaan ini juga terus diwariskan dari generasi ke generasi. Memanai kemerdekaan adalah merefleksikan merefleksikan pada nilai-nilai yang positif seperti gotong royong, kebersamaan, pengorbanan, kegigihan, dan semangat pantang menyerah, serta mengutamakan keharmonisan di dalam kebinekaan untuk mengarah pada suatu tujuan bersama, sehingga teladannya ditujukan oleh para pendahulu kita kejuan kemerdekaan. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018, kita telah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Bilgada secara serentak yang di Provinsi Kalimantan Tengah disenelarkan di 10 kabupaten dan 1 kota. Kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan Bilgada serentak tahun 2018 di daerah tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Pembangunan di bidang politik dengan terselenggaranya proses demokrasi yang berlangsung dalam kondisi stabilitas politik dan keamanan yang terjaga baik, dengan baik dan kondusif, adalah salah satu upaya menjaga momentum pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dan kontribusi semua pihak, baik lembaga penyelenggara Bilgada, aparat TNI Polri, segenap partai politik, termasuk semua calon kepala daerah dan calon wakilnya, dan yang terutama kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah memberikan suaranya sebagai wujud kembiraan berdemokrasi dan kematangan berpolitik. Stabilitas politik dan keamanan yang baik dan kondusif di Kalimantan Tengah harus tetap kita jaga dan kita pelihara sebagai modal dasar menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Saya mengajak kita semua agar terus bekerja, merawat kedewasaan, berdemokrasi untuk sukseskan kemimpinan dan kesinambungan pembangunan. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah memasuki musim kemarau. Sesuai perkiraan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, hingga Oktober 2018 mendatang musim kemarau. Musim kemarau tahun ini juga diprediksi lebih kering dibanding tahun kemarau, dibanding tahun 2016 dan 2017, sehingga tingkat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akan semakin lebih tinggi. Menjaga kelesarian alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari upaya memberi makna kepada kemerdekaan. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa sumber daya dan kekayaan alam yang telah diwariskan oleh para pendahulu pejuang kemerdekaan kita agar dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia, bukan untuk dihancurkan atau dimusnahkan. Kebakaran hutan dan lahan dan kerusakan ekosistem karena faktor kesengajaan penduduknya adalah tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan dan mencidrai tujuan perjuangan mereka. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk tidak membakar hutan dan lahan selama musim kemarau ini. Mari kita wariskan alam dan hutan lestari kepada generasi penerus kita untuk kelangsungan hidup mereka. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia. Memeriahkan dan menghiasi perayaan kemerdekaan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan tidaklah cukup dengan pesta dan jamuan kenegaraan, dengan umbul-umbul dan bendera kebesaran atau dengan lomba pajat pinang dan tarik tambang. Mari kita isi, meriahkan dan hiasi kemerdekaan ini dengan tawa ceriaan anak-anak kita yang sehat jasmani dan rohani, dengan senyum dan tawa para orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan anak istri, dengan gemerlap lampu penerangan pada setiap rumah yang telah dialir listrik, dengan senyum dan tawa orang tua yang bangga karena yang dapat memahami anaknya wisuda, yang dapat menghadiri anaknya wisuda, dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi tuna karya. Demikanlah kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur berkorban harta, benda, dan nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan mewariskan bangsa yang benar ini bagi kita sekalian. Sebagai penutup sambutan ini, saya mengajak kita semua yang diberi amanah oleh rakyat, yang sedang memanggul mandat dari rakyat, maupun yang menerima gaji dari pajak yang dibayar oleh rakyat, mari kita tingkatkan kerja bersama untuk keseseteraan, kemakmuran rakyat Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Tengah berkah karena hasil kerja kita prestasi bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirkayu Republik Indonesia yang ke-73. Merdeka! Gubernur Kalimantan Tengah Tertangga Sugianto Sabran. Demikian sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang telah saya bacakan mengarisbawahi dari itu semua. Terus saya sampaikan kepada kita semua bahwa mari kita isi pemerintahan ini dengan hal-hal yang positif. Untuk instansi kesehatan rumah sakit, mari dengan mengintum pemerintahan ini kita mengisi dengan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan sebelumnya, bahwa kunci kesuksesan pelayanan terletak di komunikasi. Revolusi mental terletak di komunikasi. Sebaik apapun, seahli apapun, seorang profesionalisme, contoh dokter, perawat, bidang, apotekar, dan tenaga fungsional lainnya memberikan pelayanan. Tapi, tanpa ada komunikasi yang baik, maka pasien tidak akan merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari pada memintun peringatan proklamasi yang ketiga bulan tiga ini kita mulai berubah, kita perbaiki komunikasi kita berhadap sesama, berhadap pasien, berhadap penunjung. Sebagai contoh, yang telah merawakkan revolusi mental terkait dengan hal ini, dulu sebelum ada dikenduruh-kenduruhkan revolusi mental, yaitu rumah sakit Banyimas. Bermula dari biskis mas, kemudian rumah sakit tanpa kelas, rumah sakit kelas B, kelas C, sekarang sudah menjadi rumah sakit di tepi. Memang, semua itu harus ada komitmen bersama. seluruh elemen harus memiliki komitmen bersama. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kalau punya mohon maaf dari saat disiapkan. Soya! YAK! YAK!